Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan tutorial penggunaan aplikasi e-kinerja untuk ASN yang ada pada IAIN Batu Sangkar Yang mana aplikasi ini berfungsi nantinya sebagai monitoring untuk pekerjaan bagi ASN yang ada di IAIN Batu Sangkar Sifatnya adalah monitoring kegiatan harian bagi masing-masing ASN kita yang ada di IAIN Batu Sangkar Sebelum kita melaporkan kegiatan harian di aplikasi e-kinerja Alangkah baiknya kita menyiapkan segala sesuatu untuk bukti pelaporan di aplikasi e-kinerja Seperti bukti fisik nantinya yang akan dilaporkan dari ASN kita Dan berikutnya pastikan kita sudah mengambil absen pada halaman absensi IAIN Batu Sangkar Seperti yang kita lakukan setiap hari sesuai dengan regulasi yang ada sebelumnya Baik, langsung saja untuk tutorial pengisian aplikasi e-kinerja Yang pertama kita mengakses url ke halaman e-kinerja.iaianbatusangkar.ac.id Atau e-kinerja.iaianbatusangkar.ac.id Slash e-kinerja Untuk login ke aplikasi e-kinerja ini Menggunakan NIP atau NRK dari masing-masing ASN yang ada di IAIN Batu Sangkar Dan menggunakan password yang telah ditetapkan sebelumnya pada surat edaran rektor Baik, kita coba untuk login di aplikasi e-kinerja ini Menggunakan NIP Pada kolom password, inputkan kata sandi atau password dari akun aplikasi e-kinerja Setelah login, kita akan disungguhkan pada halaman tampilan dashboard Yang mana ini merupakan tampilan utama aplikasi e-kinerja Pada halaman ini terdapat 4 menu dan 2 item widget Yang mana pertama yaitu menu biodata ini berfungsi sebagai penghubung kepada halaman biodata dari masing-masing ASN Dan yang kedua ada menu kegiatan Itu akan berfungsi sebagai mendirect langsung ke halaman kegiatan Untuk sebagai tempat kita melaporkan kegiatan harian nantinya Berikutnya ada menu laporan Itu akan berfungsi sebagai mendirect atau menghubungkan langsung ke halaman laporan Untuk apabila kita akan melakukan pencetakan dari laporan e-kinerja nantinya Berikutnya ada logout Itu akan berfungsi sebagai pemutus atau keluar dari aplikasi e-kinerja itu sendiri Nah kita akan mencoba untuk mengoperasikan yang pertama yaitu menu biodata Atau juga bisa di klik di bagian sidebar yang sebelah kiri Terus fungsinya juga sama dengan tampilan yang ada di dashboard Ini hanya bedanya ini akan memudahkan pengguna untuk mengunjungi atau mengakses halaman yang akan dituju nantinya Baik kita langsung saja untuk menu pertama yaitu ada biodata Pada halaman biodata ini akan disuguhkan tampilan informasi secara general dari masing-masing ASN Dan jika ingin merubah password itu bisa langsung saja untuk menginputkan password yang ingin dirubah pada kolom password Sebagai contoh kita akan coba merubah password di halaman ini Setelah kita menginputkan perubahan password itu bisa juga langsung menekan tombol update Ketika password berhasil dirubah nanti akan muncul notifikasi password berhasil di update Berikutnya kita akan mencoba untuk fungsi dari menu kegiatan Yang mana ini merupakan tempat kita melaporkan kegiatan harian untuk masing-masing ASN nantinya Sewaktu mengklik menu kegiatan kita akan disuguhkan pada halaman informasi kegiatan Ini merupakan kegiatan yang telah di inputkan sebelumnya Jadi setiap kegiatan yang kita inputkan pada halaman menu kegiatan Itu akan tampil pada kolom tabel kegiatan Berikut ini Tampilan ini akan disuguhkan dengan bukti kegiatan atau bukti fisik dari masing-masing kegiatan yang telah di inputkan Jika ingin melihat itu juga bisa mengklik pada gambar yang akan ingin kita lihat Agar kita bisa melihat bukti fisik secara jelas atau secara detail Nah kita akan contohkan untuk penginputan kegiatan di hari tersebut Bada untuk masing-masing ASN iain butuh sangkar Itu bisa mengklik tombol tambah Ini berfungsi sebagai penghubung ke halaman input kegiatan Nah di halaman input kegiatan kita akan disuguhkan dengan halaman pengisian item yang akan kita isi Untuk item yang akan diisi itu terdiri dari 7 item Yang pertama itu jenis kehadiran Yang kedua jenis kinerja, kurian tugas, volume, satuan, kegiatan file, dan beserta upload bukti kegiatan Untuk tanggal itu akan otomatis mengikuti hari tersebut Di waktu pelaporan kegiatan kita masing-masing Jadi sifatnya itu real time dan tidak bisa dirubah Mengikuti hari tersebut di waktu pelaporan kegiatan dari masing-masing kita nantinya Untuk pertama itu item jenis kehadiran Dan untuk jenis kehadiran ini Sesuaikan dengan jenis kehadiran yang kita isi Sewaktu mengambil absensi Pada aplikasi absensi iain butuh sangkar Jika tidak sesuai, data akan gagal tersimpan dengan sendirinya Maka dari itu kita pastikan Jenis kehadiran sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada aplikasi absensi sebelumnya Misalkan sekarang kita contohkan Untuk jenis kehadiran Memilih WFO Dan berikutnya ada jenis kinerja Jenis kinerja ini bertujuan untuk klasifikasi dari kegiatan yang kita lakukan pada hari tersebut Di mana ini terdapat ada pengolahan data atau dokumen Itu setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data atau dokumen Yang kedua itu ada layanan atau kegiatan daring Dengan artian setiap layanan atau kegiatan yang kita lakukan yang sifatnya daring Baik itu perkuliahan, mengajar, bimbingan Maupun kegiatan lain yang sifatnya daring Yang berikutnya itu ada layanan atau kegiatan luring Itu sama juga dengan di atas Bedanya ini adalah kegiatannya bersifat luring Dalam artian apapun setiap kegiatan atau layanan yang sifatnya daring Eh luring maaf Yang berikutnya itu adalah layanan atau kegiatan luring Yang mana ini sama dengan yang di atas Bedanya ini adalah setiap kegiatan layanan atau kegiatan yang bersifat luring Berikutnya ada kegiatan lapangan atau dinas luar Ini dikhususkan untuk jenis kehadiran yang sifatnya dinas luar Jadi untuk yang khusus dinas luar Itu memilih jenis kinerja Itu kegiatan lapangan atau dinas luar Nah kita contohkan saat ini Kegiatan kita adalah daring Yaitu mengajar mata kuliah Contohkan untuk orang yang tugas atau kegiatan Itu kita bisa input Mengajar Mata kuliah Jadi kita mengisi kegiatan Kita contohkan salah satu yaitu Mengajar mata kuliah artisti Yang mana ini kita lakukan Satu kali kegiatan Atau satu kali proses Belajar mengajar Atau bisa juga Tiga kali atau dua kali Tergantung dengan kondisi Masing-masing kita pada saat melakukan Proses belajar mengajar nantinya Kegiatan ini menyesuaikan pada Masing-masing kita nantinya Berikutnya ada menu satuan Ini akan kita isi dengan Satuan dari kegiatan Misalkan untuk proses belajar mengajar Kita isi satuan kegiatannya Yaitu kegiatan Atau kegiatan lainnya Yang bersifat dokumen Itu bisa juga Satuannya bisa diisi dengan dokumen Untuk satuan ini fleksibel Sifatnya tergantung menyesuaikan Dengan bentuk kegiatan Yang kita lakukan pada saat itu Sebagai contoh kita Mencontohkan Kegiatan proses belajar mengajar Jadi Satunya kita isi kegiatan Nah untuk keterangan file Atau dokumen kegiatan Itu bisa diisi dengan Hasil atau output yang Dilakukan Sesuai dengan urean Atau tugas kegiatan Yang kita lakukan Misalkan untuk proses belajar mengajar Itu bisa juga Kita isi Keterangan file atau dokumennya Foto proses Mengajar Atau bisa juga Diisi dengan File pendukung lainnya Seperti absensi Mengajar Maupun Bukti-bukti yang Dirasa kuat Atau yang diperlukan Sesuai dengan Kegiatan yang kita lakukan Untuk file itu bisa Berupa foto Dengan ekstensi JPEG JPG PNG Dan dokumen Dengan ekstensi PDF Word Excel Dan PowerPoint Jadi Yang kita upload Itu bisa berupa Foto Atau dokumen Yang mana ukuran dari Upload Untuk bukti kegiatan Itu maksimalnya 1204 KB Atau setara dengan 1 MB Jadi pastikan Untuk upload Bukti kegiatan Itu ukuran file Berada di bawah Ukuran yang telah Ditetapkan Jadi kita Contohkan untuk upload Kegiatan ini Dari foto Proses Belajar mengajar Nah disini Saya sudah Mempersiapkan Bukti fisik Yang telah Dikelompokkan Dalam folder Foto kegiatan Jadi Ini Sangat membantu Ketika kita Melakukan Pelaporan Kegiatan Ketika kita Sudah Mempersiapkan Segala sesuatu Sebelum Kita melakukan Pelaporan Kegiatan harian Di aplikasi E-Kinerja Saya contohkan Disini adalah Foto kegiatan Proses Mengajar Mata kuliah Artistik Setelah Semua item Kita isi Maka kita Bisa langsung Mengklik Tombol simpan Kita coba Untuk mengklik Tombol simpan Nah disini Akan muncul Notifikasi Data kegiatan Berhasil Disimpan Jadi Setiap Kegiatan Yang telah Berhasil Disimpan Itu Akan muncul Notifikasi Seperti ini Dan Kegiatan tersebut Akan muncul Pada tabel Di bawah ini Nah Ini Kita bisa Lakukan Untuk Zoom out Atau Melihat Secara detail Dengan Mengklik Gambar Dari Foto kegiatan Yang telah Kita lakukan Dan Jika Kegiatan Tersebut Ada Perubahan Atau Yang dirasa Perlu Untuk Dirubah Itu Bisa Kita Lakukan Edit Dari Data Kegiatan Melalui Tombol Yang Berwarna Kuning Dan Untuk Hapus Juga Bisa Dilakukan Dengan Mengklik Tombol Yang Berwarna Merah Jadi Kalau Misalkan Seandainya Kita Ada Perubahan Dari Data Kegiatan Itu Bisa Kita Langsung Untuk Data Edit Edit Data Dengan Mengklik Tombol Berwarna Kuning Misalkan Kita Perlu Merubah Untuk Bukti Fisik Atau Kita Contohkan Juga Dengan File Yang Besar Untuk Melihat Situasi Atau Kondisi Ketika Kita Upload File Yang Dalam Kondisi Di Luar Kapasitas Yang Telah Ditentukan Nah Kita Ada Contoh File Itu File PDF Kita Contohkan File Ini Berukuran Lebih Dari 124KB Jadi Apa Kejadiannya Kalau Kita Upload File Yang Lebih Dari Kapasitas Yang Telah Ditentukan Data Tersebut Akan Gagal Tersimpan Karena File Yang Kita Upload Melebihi Kapasitas Yang Ditentukan Maka Dari Solusi Dari Agar Data Data Tersebut Bisa Disimpan Atau Tidak Gagal Itu Bisa Melakukan Compress File Atau Compress Photo Sesuai Dengan Ukuran Yang Telah Ditetapkan Itu Tidak Melebihi Dari Kapasitas Yang Telah Ditentukan 1024KB Nah Berikutnya Ada Menu Laporan Terdiri Dari Laporan Kinerja Dan Laporan Absensi Untuk Laporan Kinerja Berfungsi Sebagai Kita Melihat Laporan Hasil Kinerja Bulanan Yang Nantinya Akan Kita Cetak Dan Di Laporan Absensi Itu Akan Ada Hasil Dari Atau Monitoring Dari Absen Yang Telah Kita Ambil Selama Kita Menggunakan Aplikasi Absensi Yang Kita Isi Sebelumnya Untuk Yang Pertama Kita Buka Menu Laporan Kinerja Ini Merupakan Tampilan Dari Halaman Laporan Kinerja Jadi Untuk Mencetak Laporan Kita Bisa Langsung Memilih Tanggal Yang Akan Dicetak Sesuai Dengan Kegiatan Yang Telah Di Impulkan Dan Perlu Dicaris Bawahi Disini Bawasannya Untuk Laporan Kinerja Itu Sifatnya Per Bulan Jadi Kita Untuk Melakukan Pencetakan Laporan Itu Dikhususkan Untuk Satu Bulan Penuh Karena Output Yang Dihasilkan Dari Aplikasi Kinerja Ini Adalah Laporan Capaian Kinerja Bulanan Misalkan Kita Akan Mencetak Laporan Kinerja Bulan September Jadi Kita Memilih Satu Bulan Penuh Misalkan Yang Dimulai Dari Tanggal 1 Sampai Dengan Tanggal 30 September Untuk Atasan Itu Kita Memilih Atasan Langsung Dari Masing-masing ASN Yang Ada Di YN Botusangka Contohkan Disini Atasan Saya Itu Irman Dan Jabatan Menyesuaikan Dengan Jabatan Dari Masing-masing ASN Yang Ada Di YN Botusangka Contohkan Disini Jabatan Saya Yaitu Asisten Ahli Untuk Unit Kerja Itu Juga Berdasarkan Unit Kerja Dari Masing-masing Kita ASN Yang Ada Di YN Botusangka Kita Contohkan Disini Unit Kerja Saya Yaitu Fakultas Usuludin Adat Dan Dakwa Setelah Isian Tersebut Kita Isi Maka Kita Langsung Untuk Mencetak Laporan Capaian Kinerja Bulanan Dengan Menekan Tombol Cetak PDF Nah Ini Merupakan Tampilan Dari Laporan Capaian Kinerja Bulanan Khususnya Untuk ASN Yang Ada Di YN Batu Sangkar Disini Akan Tampil Kegiatan Yang Telah Kita Inputkan Sebulan Penuh Di Bulan September Jadi Kita Bisa Cetak Ini Untuk Dilaporkan Sebagai Bahan Untuk Laporan Capaian Kinerja Bulanan Nantinya Berikutnya Itu Ada Laporan Menu cover Yang mana Nantinya Kita Bisa Gunakan Untuk Mencetak Cover Dari Laporan Kinerja Misalkan Kita Akan Mencetak Cover Untuk Laporan Capaian Kinerja Bulan September Sudah Cukup Cukup Untuk Memilih Bulan Yang Ada Di Combo Box Ini Beserta Tahun Dari Laporan Yang Akan Dicetak Nah Untuk Jabatan Itu Sendiri Masih Masih Sama Dengan Yang Jabatan Yang Ada Pada Laporan Kinerja Di Atas Kita Contohkan Juga Untuk Jabatan Kita Pilih Asisten Ahli Unit Kerja Menyesuaikan Dengan Unit Kerja Kita Masing-masing Contohkan Disini Kita Memilih Unit Kerja Dari Fakultas Usuludin Adab Dan Dap Dan Setelah Semuanya Selesai Terisi Maka Kita Langsung Untuk Mencetak Cover Dengan Menekan Tombol Cover Tombol Yang Berwarna Biru Berikut Adalah Tampilan Cover Untuk Laporan Capaian Kinerja Yang Ada Di Yain Batu Sangka Kemudian Kita Ada Menu Absensi Kita Bisa Melihat Absen Yang Telah Kita Ambil Selama Kita Menggunakan Aplikasi Absensi Mulai Terhitung Dari Awal Kita Menggunakan Sampai Dengan Pada Saat Ini Kita Bisa Lihat Sebagai Pedoman Melakukan Pelaporan Kehadiran Jadi Kita Bisa Melihat Pelaporan Kehadiran Pada Menu Laporan Absensi Mulai Dari Awal Penggunaan Aplikasi Absensi Sampai Pada Saat Ini Kita Bisa Melihat Seluruh Pelaporan Kehadiran Pada Menu Laporan Absensi Nah Mungkin Itu Saja Untuk Fitur Yang Ada Di Aplikasi E-Kinerja Untuk Konsultasi Lebih lanjut Terkait Dengan Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Itu Bisa Langsung Bergabung Ke Grup WA Helpdesk E-Kinerja Yayan Batu Sangkar Nah Sekian Terima Kasih Untuk Tutorial Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pada Kesempatan Kali Ini Terlebih Dan Terkurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima